Nah ini lor informasi dari ujaran, ini ujaran kebencian nih, dugaan ujaran kebencian. Pengecara pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi melaporkan akun FB Habibie yang merupakan Kades Sungai Rambai. Kecamatan senyerang terkait dugaan hujatan kebencian terhadap Bupati Tanjung Jabung Barat pada Senin siang kemarin. Bagaimana beritanya? Kita tengok video beritanya. Laporan pengaduan ini langsung disampaikan pengacara Pemkap dengan didampingi oleh Kabupaten Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agus Sumantri. Ilham Singgi Prakoso selaku pengacara Pemkap mengatakan hari ini dari pengacara Pemkap dengan didampingi kapak hukum resmi melaporkan akun FB Habibie atau Kades Sungai Rambai terkait dugaan tindak pidana ITE tentang ujaran kebencian terhadap Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadak. Terima kasih. Di hari yang sama, Wakil Bupati Tanjung Jepung Barat Hairan memenuhi laporan penyidik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi atas kasus tugaan ujaran kebencian melalui informasi transaksi elektronik atau ITE, media sosial Facebook. Hairan menyebutkan hari ini dirinya memenuhi panggilan penyidik atas laporan yang ia lakukan terhadap HPP atas tugaan ujaran kebencian. Hairan menjelaskan dalam postingan itu dirinya ditudik melakukan tindakan yang tidak layak dilakukan sebagai Wakil Bupati. Hairan juga meminta jika HPP memiliki parang bukti dan alat bukti terkait dengan postingannya tersebut untuk membuktikan hal tersebut di depan penyidik. Hairan meminta HPP untuk objektif dan kooperatif kepada penyidik untuk bisa menjelaskan semaksimal mungkin. Yang saya terima secara fitur atau tangkapan layar, saya itu tanggal 6 April. Di situ saya dituduh melakukan kejaliman. Nah, saya hari ini dimintai perkara terkait itu dan saya memberikan keterangan semaksimal yang saya ketahui. Kalaupun ada terkait dengan pemberitaan-pemberitaan dari saudara Habibie, kami persilahkan untuk membuktikan baik secara tertulis maupun secara lain yang bisa meyakinkan penyidik. Bahwa kami hari ini merasa nama baik kami tercemar dan dampaknya fisikis kepada saya dan keluarga. Nah, kami berharap saudara Habibie kooperatif untuk dapat melakukan proses itu. Meski di dalam Undang-Undang ITE terdapat mediasi, namun Hairan meminta kepada penyidik untuk memproses tas tersebut, bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka.